Selamat malam Kamada Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb Siap, ya, Waalaikumsalam Wr. Wb Jadi Kamada tadi kita sudah bahas tentang masalah COVID-19 yang sudah hangat-hangatnya dan menjadi trending topic pada pekan ini di Kota Makassar Ada beberapa tim yang dibentuk untuk melaksanakan perlawanan terhadap COVID-19 di Kota Makassar Dari yang rame ini berlakuan jam malam dan lain-lain itu kita pikir memang sudah tepat karena COVID-19 ini bukan main-main Cuma yang jadi persoalan, Pak Soni Apakah metode pelaksanaan yang dilaksanakan oleh petugas NAKES ini sudah benar atau belum? Apakah mereka sudah diberikan pelatihan? Bagaimana metode pelaksanaan, pendataan Karena kan ini tim dibentuk ada di sekreturan Tidak adanya pelatihan dan APD level berapa yang dipakai oleh teman-teman di NAKES untuk melaksanakan pendataan itu yang menjadi persoalan ketika masyarakat ada yang betul-betul terjantik COVID-19 apalagi parian baru Delta ini yang cuma baru 5 detik kita berkomunikasi sudah bisa tertulat karena petugas NAKES ini tidak dilengkapi dengan APD dan masker yang tempat yang akhirnya bisa tertulat kepada penyakit jangan sampai seluruh TINAKES ini mendeteksi melalui udara yang diambil sampel proteinnya kalau TINAKES ini dianggap berpotensi pada negatif virus corona nah sementara pemerintah kota Makassari untuk melakukan pendataan detektor COVID itu adalah alat genos pemeriksaan genos itu dengan cara meniup ke dalam tabung kemudian petugas NAKES datang ke masyarakat kemudian tabung itu diambil bawah ke kelurahan untuk di tes genos nah tabung itu dibawalah ke kantor kelurahan untuk di tes genos nah sementara di dalam tabung itu persyaratannya yang pertama adalah tidak boleh kena matahari kapan kena matahari virus yang ada dalam tabung itu mati nah otomatis kalau virusnya mati dibawah ke alat yang negatif dong pasti negatif jadi metodenya yang kita pertanyakan kalau benar seperti itu ini menjadi persoalan virusnya mati ketika di tes di alat genos ya negatif semua sementara ini mengeluarkan anggaran berapa banyak kebar-kebar persoalan tadi bahwa petugas NAKES dan petugas Hunter yang kemarin ini melaksanakan tugasnya ini tidak dilengkapi yang benar, yang baik terutama adalah tidak diberikan ke pelatihan dengan sahabatnya petugas Hunter dan NAKES ini tertulang penyakit COVID-19 jangan sampai ada Hunter yang di kumur di Masjanda nah ini persoalan ya nah dia petugas Hunter gak agak sekali dibandingnya kan tapi keluar kabar petugas Hunter yang kena COVID-19 kenapa? karena minta itu yang pertama mereka tidak dilengkapi dengan perangkat ala katil yang benar maskernya juga nah ini mungkin perlu menjadi pertimbangan pemerintah kota Nangasa tapi tadi pertanyaan masyarakat pasal seperti yang dipertanyakan sama Dapro konsep pemerintah kota dalam hal wali kota Pak Dari Pemateri memang sangat bagus kita harus tidak main-main perangkat di COVID-19 dan maaf ya cuma jangan sampai Pak Dari tidak memperhatikan betul betul di pelaksanaan memang harus dikontrol betul oleh pemerintah kota jangan sampai setelah program selesai akan keluar kesimpulan bahwa Makassar itu sudah bebas COVID-19 karena ini tabungnya yang dari masyarakat dibawa ke keret dibawa ke kejahatan di perjalanan itu virus sudah mati pasti semua dari kota Nangasa negatif ya dan dikannya persoalan kiliatnya adalah karena penyakit COVID-19 yang tidak terdata dengan benar akhirnya kita menganggap ente anak dan keluarga kita yang keluar karena menganggap suasana kondisi sudah aman dari penyakit virus corona itu betul sekali dan dimana kita sudah ketahui bahwa dana atau anggaran yang disuarkan oleh pemerintah tidak main-main jadi kalau tidak efektif atau tidak tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sama depo buang-buang anggaran dan mungkin bisa berkali diseringkan sedikit tentang pendapatnya terkait yang tadi saya sebutkan cuma satu hal yang menjadi pertanyaan saya anggarannya diambil dari mana apakah masuk di FNJ pemerintah kota Makassar yang dianggarkan di studio WDPRD atau tidak nah itu satu yang kedua yang ada timbul di kepala saya adalah petugas ini kan diambil dari birokrasi nah tidak boleh birokrasi itu mendapat gaji dolar kalau dia sudah ASE itu ada gajinya kemudian dia diangkat SK menjadi tenaga kesehatan misalnya di NAKES kemudian mendapat juga hodot ini adalah pelanggaran tidak boleh bergabung gaji pasti lah mudah-mudahan tidak ada timur kerugian negara disitu itu mungkin yang menjadi pertanyaan kita tentang pasukan perang yang dibuat kita sangat mendukung supaya habis ini COVID-19 baik rekan-rekan sudah seratus sekalian demikian tadi pendapat yang sudah diseringkan oleh Pak Kamada Bapak Topik Hidayat dan semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati